Intro Menjelang Pilkada Serentak tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kubur Raya membuka loket pelayanan pembuatan KTP elektronik pada hari libur yakni Sabtu dan Minggu. Selain pelayanan pada hari libur, pihaknya juga melakukan jemput bola langsung ke masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Kubur Raya jelang Pilkada ini membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubur Raya sejak awal bulan Januari kemarin membuka loket pelayanan pembuatan KTP elektronik pada hari libur. Hal ini dilakukan karena permintaan masyarakat terhadap pembuatan KTP elektronik cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelum jelang Pilkada, rata-rata pembuatan dan pencetakan KTP elektronik hanya berjumlah 200 keping perharinya. Namun sekarang meningkat menjadi 350 sampai 400 keping perhari. Kamaludin, Kepala Bidang Pendaptaran Kependudukan Dukcapil Kubur Raya mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan sistem jemput bola ke desa-desa jauh untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Terkait menjelang Pilkada, mulai dari awal Januari sampai ke depannya, loket kita sudah mulai buka satu minggu. Jadi kita tiga kepelayanan satu minggu dan juga kita jemput bola di setengah tahun ini sebelumnya, kita benjol diperbanyak. Jadi data-data yang ada pada kami, kita sampaikan ke desa untuk mekanisme kita, bahwa segian jumlah penduduk yang belum lakukan diperkaman. Maka kami tentukan jadwalnya, kita turun ke lapangan. Kamaludin menambahkan, Dukcapil akan selalu siap untuk melayani masyarakat yang akan membuat KTP elektronik kapan dan dimanapun. Dari Kabupaten Kubur Raya, Paisal Abu Bakar melaporkan. Terima kasih.